Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali ya Tadi kita Bawakan sebuah hadis Kenapa Dikaitkan dengan beriman kepada Allah Karena tadi orang yang Yakin dengan Allah Allah mengawasinya, Allah melihatnya Maka tentu dia akan menjaga lisanya Dan hari akhir Orang yang beriman hari akhir Artinya apa? Dia tahu yakin akan ada hari pembalasan Maka dia akan Memperhitungkan lisanya Dia tidak gunakan untuk suatu yang akan menjadi Pemberat nanti di hari akhirnya Dia akan gunakan untuk hal yang baik Yang akan mendatangkan pealahan Yang akan mendatangkan berita Allah Maka katakanlah yang baik Atau didiam Sebenarnya fungsi lisanya yang baik itu ada dua Berkata yang baik atau didiam Baik Nah makna khairan ini Ada yang menafsiri Adalah yang Tampak jelas masalahatnya Nasihat Ini jelas ada masalahatnya Kemudian apalagi Membaca Quran jelas Masalahatnya Berzikir jelas Kemudian kita pencet perinci Bagaimana misalkan ada orang yang jualan kan perlu ada promosi Kan harus pintar ngomong tuh Banyak ngomong gitu kan ya Baik Ini kan Mubah Selagi tidak ada kebohongan Lusta Nah maka tinggal Bagaimana Niat dia untuk pedagang itu untuk apa Kalau misalkan niat Pedagang dia untuk mencari nafkah yang halal Tentu usaha-usaha dia untuk melariskan dagangannya pun adalah hal yang baik Kan gitu Apalagi misalkan disisihkan Keuntungan dari dagangannya itu Dia disisihkan untuk misalkan Diinfakan ke pondok Wah ini luar biasa Maka usaha-usaha dia Ketika dia mempromosikan dengan banyak bicara itu pun sama Adalah hal yang baik Jelas ada masalahatnya Seperti itu Jadi Faliyakul Khairan Katakan yang baik itu apa sih Yang jelas ada masalahatnya Maka yang ragu Belum ada kejelasan antara ada masalahatnya atau tidak Sebaiknya ditinggalkan